Assalamualaikum, insya Allah sebentar lagi kita akan live di Instagram dalam acara Kencan Puisi. Kencan Puisi kali ini akan menghadirkan 6 penyair muda. Bahwa Indonesia memiliki banyak sekali penyair muda dan mereka sangat potensial. Nah hari ini kita akan bincang-bincang dengan sebagian dari mereka. Yang ingin tahu bagaimana cara menulis puisi, kemudian bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi juara lomba menulis puisi. Jangan lupa untuk pantengin terus acaranya sampai selesai ya. Ada 6 penyair muda dan kita akan selesaikan insya Allah dalam kurang lebih 1,5 jam. Puisi barangkali adalah kehidupan itu sendiri ya. Dan lebih besar daripada yang bisa kita definisikan. Barangkali infiniti ya, hingga definisinya. Ya, bisa berhalaman-halaman dituliskan dan bisa berhari-hari dibicarakan. Kapan sih mulai menulis puisi? Saya mulai menulis SMA, bunda. Jadi jauh sebelum saya menulis sudah baca bunda sebenarnya karena saya suka baca. Aduh, tua banget. Iya, aku serius, bund. Serius, bund. Iya, banget. Pokoknya, dulu aku sering sekali menikmati tulisan-tulisan muda, puisi, cerpen, bahkan drama, pertunjukan, segala macam. Termasuk, aku termasuk mikir, ini healthy Tiana Ros aku bisa semuanya, gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi, para penonton, para teman-teman yang lihat, jadi jauh sebelum saya menulis aja, aku udah nikmatin tulisan bunda. Aduh, maaf. Begitu. Begitu, bun. Jadi sekarang berapa buku nih? Kenapa, bun? Sudah berapa buku yang ditulis? Sudah berapa buku? Ah, kemungkinan lima sampai enam deh, aku agak lupa-lupa ingat, gitu. Betul ya, mas. Ada yang barengan Aura Nasih gitu bukunya? Oh, iya, itu aku nulis. Inspirasi dari Almarhum Glenn yang dulu sempat karena teh Aura mungkin punya kenangan sama Almarhum. Sempat sama Aura Nasih. Wah, asik ya. Yang lain pasti ngiri tuh. Bisa kolaborasi. Faisal, menurut Faisal, puisi yang bagus itu yang seperti apa? Aku selalu mengandaikan kalau puisi itu tubuh kita, misalnya, puisi itu adalah tarian, maka bahasa itu tubuh kita. Makanya, kalau tubuh kita nyaman, berarti puisi tarian itu indah. Puisi itu bagus kalau bahasanya nyaman. Artinya nyaman, ini bicara soal selera ya, bun. Bisa sangat rumit, sublim, bisa sederhana, bisa imajis. Makanya, pokoknya kalau kamu nyaman membacanya, berarti puisi itu bagus dan indah. Begitu sih, bun, sesederhana itu, bun. Wah, ada Afu Adi tuh, barusan lewat. Terima kasih, Afu Adi, sudah gabung juga. Iya, jadi puisi seperti itu ya. Dan berarti puisi yang bagus kira-kira seperti itu. Penyair favorit siapa? Penyair favorit? WS Rendra. Saya tetap WS Rendra. Menurut saya, beliau paling mewakili semuanya, mewakili zamannya dan sekarang masih berlaku gitu. Sesoknya, bahkan puisinya, begitu. Makanya, bagi saya, kalau puisi itu bisa diterima oleh orang, mau banyak atau sedikit, menurutku itu berarti bagi aku, bun. Ada nggak sih, kaidah untuk menulis puisi? Artinya, kalau orang mau menulis puisi, dia perlu tahu kaidah atau tidak? Oh iya. Menurut Faisal. Menurut aku, puisi ini kan medianya bahasa Indonesia. Artinya, kalau kita semakin paham bahasa Indonesia, maka dia semakin banyak kemungkinan untuk menulis puisi yang baik dan bagus. Karena begini, bun, untuk teman-teman yang sering banyak nanyain, menulis puisi, ya. Bahasa ini kan bergerak, ya, bun, ya. Bergerak dan trennya segala macam. Tergantung bagaimana kita melihat apakah bahasa itu bisa dipakai sekarang untuk puisi atau tidak. Karena kalau setauku, sasra yang kita anut ini, yang bunda sama saya, sama teman-teman serius gitu, geluti, mulai goyang sekarang. Karena ada semacam tren itu, ya. Padahal misalnya media ini pun, media baru ini pun menurutku membentuk bahasa Indonesia yang baru. Menurut saya, bun. Jadi, kalau misalnya penulis-penulis millennial, generasi Jep yang sering muncul sekarang ini, juga menguasai bahasa Indonesia sebelumnya, itu akan lebih baik sebenarnya. Jadi tidak ujung-ujung meloncat gitu. Kalau Faisal melihat artis-artis menulis puisi, kemudian mereka dibully, pandangan Faisal seperti apa? Aku termasuk yang ngapain ngebully artis-artis. Udah senang, kok aku pribadi senang. Kalau ada artis menulis puisi, aku senang. Makin banyak yang menulis, makin bagus ya? Iya. Persoalan bagus, itu kan itu persoalan beda lagi ranahnya. Jadi, aneh menurut aku kalau misalnya kita sih mendebatkan puisi non-sasrawan menulis puisi kita muli, itu aneh menurut aku. Karena apa bedanya kalau tiba-tiba seorang petani tiba-tiba makan roti. Begitu loh, bun. Ibaratnya analogis. Seorang petani isi padi, tiba-tiba sarapannya roti. Loh, itu kan wajar. Seperti itu sih. Iya, iya. Faisal, jadi yang paling penting dalam menulis puisi itu apa? Yang paling penting sekali dalam menulis puisi. Yang paling penting adalah kita punya sikap atau sudut pandang. Sikap ini yang menurut aku yang rata-rata tidak semua penulis puisi punya. Sikap di sana kan sikap secara mental dan perilaku kita dalam mengimami atau percaya, meyakini bahwa puisi bisa membawa kebaikankah, puisi bisa membawa hiburankah. Nah, itu, bun. Apakah puisi bisa membawa kemaslahatan? Apakah puisi bisa membawa kesegaran ketika kita membacakannya? Hal-hal seperti itu. Apakah justru puisi bisa membawa nilai ekonomi? Itu di sikap. Jadi, yang paling penting di sikap. Jadi, kita bisa tahu puisi itu bagus atau tidak. Kalau kita tahu dulu penulisnya punya sikap ketika menulis puisi. Oke. Faisal, boleh dong dibacakan salah satu puisinya Faisal yang mungkin Faisal suka atau yang menang lomba, yang mana aja. Boleh, bun. Aku mungkin bacakan beberapa puisi yang baru yang mungkin lucu sih ya. judulnya obat mujarab, melupakan seseorang. Asik. Ini sebenarnya kayak puisi yang kemarin aku upload itu, bun. Jadi, aku lagi nyoba dosis. Yang pertama, dosis. Dosis. Untuk perempuan yang berusia 17 tahun sampai 22 tahun, 2 sendok makan. Untuk perempuan yang berusia 23 sampai 32 tahun, 1,5 sendok makan. Untuk perempuan yang berusia 33 sampai 40 tahun, 1 sendok makan. Untuk laki-laki yang berusia 17 sampai 40 tahun, 1 botol atau 250 mili. Komposisi. Komposisi dari obat mujarab ini adalah 70% air mata kebahagiaan. 15% hasil dari kecemburuan pada masa lalu. 10% adalah sisa-sisa keringat mengejar cita-cita yang tak sampaian. Dan 1% adalah ungkapan kesedihan. Cara meminumnya. Kita bisa meminumnya. Obat ini keras. Peringatan. Obat ini keras. Keras kepala. Perempuan meminumnya hanya satu kali. Laki-laki meminumnya setiap hari. Kenapa demikian? Karena perempuan semakin tua, semakin dewasa, semakin sabar, bertahan, dan memaafkan. Laki-laki tidak. Begitu, terima kasih, Bu. Kalau yang untuk 50 tahun kayak saya, berapa saya? Aku nulis itu banyak. Aku pengen nulis puisi dengan berbagai bentuk teks, gitu, Bu. Teks, peset, makanan, obat-obatan, teks iklan, agar, agar, apa ya, agar menguji, apakah itu bisa masuk di ranah masyarakat sekarang digital, gitu, Bu. Jadi banyak belajar dari Bunda, aku. Saya yang belajar hari ini. Faisal, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan diundang lagi, ya. Kita kayaknya harus ada bicara satu jam sendiri, nih. Pokoknya aku tunggu selalu. Aku ucapkan juga terima kasih kepada Bunda, kepada teman-teman yang nonton. Ini saya senang banget bisa ngobrol akhirnya sama Bunda. Serius. Ini sampai semalaman mikir, aduh, aku ngomong apa sama senior gue, nenek, sama banyak guru, aku sama Bunda. Begitu, Bu. Satu lagi, satu lagi sebelum ditutup. Soal tipografi. Oh, iya. Soal tipografi. Keliatannya Faisal sangat memperhatikan soal tipografi, nih. Kalau saya ngintip-ngintip Instagram, gimana tanggapan Faisal. Kenapa sih tipografi ini harus betul-betul diperhatikan dalam menulis puisi? Tipografi ini, kalau menurut saya, adalah kita ngasih tahu ke pembaca di mana si pembaca bisa menarik nafas dulu untuk berhenti membaca kata kita. Jadi sesederhana itu. Orang kalau lihat tipografi ini, misalnya, kenapa tiba-tiba enjambemen atau di-enter? Karena menurut aku di sanalah kalian pembaca harus menghela nafas lalu baca ulang kemudian. Jadi di sana mungkin tipografi memperlihatkan apa penggalian sederhana itu dari saya. Begitu, Bu. Iya. Faisal, terima kasih banyak sudah hari ini. Makasih banyak, salam buat keluarga. Jujur, Bun, tertekan banget belajar sama Bunda karena memang keras banget belajarnya sama Bu Elvi itu keras banget. Tapi manfaat dari situ kan aku tuh belajar saya tuh belajar sama Bu Elvi kan sekitar setahun di kelasnya setengah tahunnya Bu, satu semester. Dan jujur karena hal itu saya tuh dapat mental tuh dimana saya tuh butuh dikatain orang, Bun. Jadi setiap menulis puisi terus saya nggak butuh pujian, Bun. Sebenarnya, Bun. Jadi butuh kritik di mana nih saya kurangnya di mana nih. Selalu kayak gitu. Jadi waktu itu kan aku bikin puisi terus asik ke orang orang tuh kadang-kadang suka muji-muji terus saya bilang bukan ini yang dibutuhkan. Saya butuh kritikan yang saya tuh pengen lebih dari ini, lebih dari ini. Cuman Alhamdulillah sih beberapa teman dekat malah ngeritik dan itu saya senang. Tapi beberapa orang ya memang buji aja. Nggak tahu, nggak ngerti juga sih. Tapi ya saya senang sih di situ. Karena mental saya kebentuk banget, Bun. Sangat haus kritikan. Sampai hari ini tuh kalau bikin puisi saya bikin banget dikritik salahnya di mana, kurangnya di mana biar memperbaiki. Dan emang stress saya di semester 1 tuh bikin mental saya tuh lumayan bagus sih untuk menulis puisi ini, Bun. Tapi bagus, Tip. Kamu jadi rendah hati. Karena hanya orang-orang yang luar biasa yang sangat terbuka terhadap kritik. Iya, Bun. Bun, ya. Terus? Ya. Mungkin secara pengalaman, jujur, banyak hal yang membuat saya tuh kebentuk gitu nulis puisi. Terus kemarin pas saya diundang sama Bu Elvi, kayaknya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, Bun. Yaitu bagaimana ketika kita menulis puisi apa sih yang harus diperhatikan? Jadi, saya baru sadar ada tiga hal yang saya perhatikan ketika menulis puisi, Bun. Yang pertama itu yang saya perhatikan banget itu adalah tujuan saya yang menulis puisi, Bun. Apa sih yang saya ingin buat dalam puisi itu? Gitu. Jadi, ketika menulis puisi sebenarnya saya tuh tujuannya apa? Apakah mau bikin pembaca pusing atau memberitahu ke dunia kalau saya tuh lagi suka sama orang atau ingin ngeritik seseorang? Itu saya harus tahu banget, gitu. Jadi, menurut saya pribadi semakin besar tujuannya itu akan semakin tinggi juga puisinya. Jadi, ketika kita punya tujuan yang sangat tinggi kita akan belajar sana-sini untuk mendapatkan puisi yang lebih bagus agar tujuan yang kita inginkan tuh tercapai, gitu. Dan saya juga jadi keinget kata-katanya Ferdi kakak kelas, gitu. Si Ferdi bilang sebenarnya ketika saya menulis puisi tuh banyak hal tujuan saya tuh yang mustahil, Bun. Yang nggak mungkin dicapai, gitu. Dia bilang gitu. Terus, dia bilang tapi malah bagus ketika kita mencapai tujuan yang mustahil karena ketika kita pingin yang mustahil kita akan berusaha yang mustahil juga usaha-usaha yang mustahil juga untuk mendapatkannya, Bun. Makanya saat waktu saya kuliah dulu saya suka banget artis Korea, gitu. Jadi, saya ngejar-ngejar ke artis Korea nggak dapat-dapat tapi akhirnya saya belajar nulis puisi yang bagus, gitu. Yang sampai jungkir balik gimana lah caranya agar bisa bagus untuk mencapai itu walaupun emang nggak mungkin tapi saya akan melakukan hal-hal yang nggak mungkin untuk menulis puisi itu, Bun. Kira-kira itu yang pertama. Apa kaitannya dengan artis Korea? Apa kaitannya, gitu? Karena kan nggak mungkin, Bun. Mustahil, gitu. Nggak nulis tentang mereka, kan? Nggak nulis tentang mereka, kan? Ya, ada. Beberapa mah ada, Bun. Oh, ya. Terus, kalau yang saya tuliskan yang kedua itu saya selalu mikirkan diri sendiri, Bun. Saya tuh nggak pernah mau bikin puisi yang nggak saya suka dengan tema yang nggak saya suka jadi ketika menulis puisi saya harus senang. Nggak boleh saya menulis puisi dengan keadaan tertekan kepaksa saya tuh nggak mau banget, gitu. Saya saya harus bisa menghibur diri sendiri dengan puisi kalau ingin menghibur orang lain ya harus menghibur diri sendiri dulu agar kita bisa lebih enak nyaman dan enjoy gitu-itu yang saya pikirkan, gitu. Terus yang ketiga yang saya pikirkan itu pembaca, Bun. Saya benar-benar nggak mau bikin puisi yang nggak bisa dimengerti orang banyak. Itu saya nggak mau. Yang itu menurut artis, ya? Betul. Kan puisi tuh ada puisi gelap ada puisi gelap banget. Ya. Saya tuh nggak mau ya. Saya tuh nggak mau puisi gelap nggak mau puisi kamar saya nggak begitu suka karena saya tuh sering sering diskusi sama Denny gitu dia selalu ngomong gimana ya caranya bikin sebuah karya dimana orang yang nggak punya pendidikan sastra itu ngerti gimana orang yang nggak pernah baca buku pas baca puisi dia ngerti artinya apa itu selalu saya pikirkan ketika nulis puisi gitu karena ya bagaimana kita mau menyampaikan ide kita pesan kita kepada orang lain ketika dia tuh nggak ngerti ketika orang lain nggak ngerti apa yang saya terus saya tuh rasanya gedeg sendiri kenapa sih bikin puisi yang kayak gini gitu, Bun. Harus harus yang bisa komunikatif orang ngerti walaupun makna yang saya ngerti tuh bukan itu yang saya maksud tuh bukan itu dia mencapai makna yang lain ya nggak masalah yang penting dia paham sama puisi saya saya nggak begitu suka sama puisi yang ketika orang baca tuh apa sih artinya saya nggak suka gitu apalagi ketika saya nulis puisi ada yang nanya ini artinya apa saya nggak suka, Bun berarti saya gagal disitu gagal banget baca seratus kali nggak ngerti juga ya kenapa, Bun baca seratus kali nggak ngerti juga gitu ya tapi memang ada puisi yang memang ada lapis maknanya mungkin untuk kalangan awam dia hanya menyentuh lapis makna yang lebih permukaan dan kemudian untuk yang lainnya mungkin dia bisa lapis makna ketujuh barangkali ya seperti itu ya, kita harus suais untuk itu ya, tergantung oke, lanjut terus itu sih, Bun yang saya pikirkan tiga hal itu gitu cuman ya memang hal itu kan kebentuk dari ini sih, Bun maka kita sering denger tuh ketika orang bilang wah, puisi lu bagus sampai gue nggak ngerti itu kan kita sering ngomong gitu itu menurut saya salah-salah dari kita-kita juga gitu kan, Bun salah di mana kita tuh kayaknya itu nguji atau menghina gitu ya nguji atau menghina gitu nggak ngerti, Bun tapi kalau bagi saya sih jujur menghina banget gitu aduh, saya sedih banget kalau dibilang kayak gitu karena ketika nulis saya selalu mikir ini kayaknya ngerti nggak ya harus namping gampang gitu ya tapi kan kadang-kadang puisi itu bukan untuk dimengerti tapi untuk dirasakan betul betul bagi saya itu, Bun bagi saya itu saya nulis puisi itu nggak harus dimengerti yang penting orang tuh nikmatin aja imajinasinya bisa mendapatkan gambarannya gitu dan mungkin ini mungkin yang terlewat sih, Bun ketika tuh saya ketika nulis puisi punya satu tujuan yang sampai sekarang saya pakai, Bun yaitu saya pengen banget ketika orang baca puisi saya pembaca itu bertanya siapa sih orang di dalam ini itu saya selalu selalu itu gitu terus selama ini ada yang nanya alhamdulillah ada beberapa nanya alhamdulillah banyak yang seneng ada yang banyak yang nanya sih, Bun contohnya kayak puisi orang buat bapak saya, Bun buat ayah saya pembaca tuh beberapa orang sampai di ini tuh bilang bokap lu kayak gimana sih itu yang saya seneng, Bun itu tujuan saya ketika saya menulis untuk seseorang orang itu selalu bertanya orangnya seperti apa sih secantik apa sih semenarik apa itu tujuan saya, Bun selama menulis puisi ini gitu mungkin buat Bunda juga gitu saya ketika buat Bunda wah jadi penasaran Bunda kayak gimana sih orangnya kayak gitu, Bun padahal memang mungkin beberapa orang yang saya tulis beberapa orang yang saya tulis nggak menurut ketika ketemu orangnya langsung mungkin pembaca bilang oh gini doang padahal gitu mungkin gitu juga sih mungkin itu tujuan aku tujuan saya selama nulis puisi sih itu sih yang saya selalu ingin capai gitu jadi kalau menurut Watip puisi yang bagus seperti apa ya? kalau bagi saya pribadi puisi yang bagus adalah puisi yang bisa membuat pembaca tuh ngerti pesan yang kita sampaikan secara mudah mencerna karena memang jujur, Bun setiap nulis itu saya selalu berpikir pembaca tuh kayak customer saya, Bun saya tuh harus meng-service dia membuat dia tuh semudah mungkin mencerna ya gitu lah, Bun kayak kita kayak pengusaha gitu kita kayak pengusaha kalau kaitannya dengan kaitannya dengan unsur prismatis dalam puisi bagaimana? kan puisi itu unsurnya harus prismatis bagaimana kaitannya? kalau unsur prismatis nah, kayak gitu, Bun jadi prismatis itu apa? unsur prismatis itu kan tergantung apa? maksudnya tergantung orang yang membacanya, Bun tergantung bagaimana seseorang itu mengerti dan punya referensi terhadap puisi itu jadi kalau saya bikin puisi sebisa mungkin orang semua pembaca tuh mempunyai prismatis makna yang berbeda, Bun prismatis yang berbeda mungkin satu orang dia bisa mengerti ini satu orang bisa mengerti ini atau mungkin yang lebih ini cuman saya pengen semua pembaca tuh mendapat satu cahaya, Bun nggak gelap jadi banyak orang yang bikin gelap wah ini prismatis gelap tapi dia nggak dapet cahaya apapun, Bun yang saya pengen tuh setiap orang baca puisi saya harus dapet satu cahaya minimal kira-kira itu yang saya kejar oke oke, Watip mungkin ada satu puisi yang sangat terkesan buat Watip yang Watip tulis sendiri entah itu menang lomba entah itu Watip tulis untuk seseorang gitu eh, kesel nggak sih nulis puisi untuk seseorang tapi dia nggak pernah tahu tahu, Bun sebenarnya, Bun nggak tahu ya nggak tahu, Bun cuman pura-pura nggak tahu ya ya, dia pura-pura nggak tahu saya juga pura-pura nggak tahu gitu oke sebenarnya puisi saya tuh pendek-pendek banget, Bun saya ketika saya tuh nyarinya baca dua baca dua baca dua saya udah nyari yang panjang masalahnya, Bun oh, boleh, boleh, boleh silahkan nggak tahu kenapa saya suka aja gitu puisi panjang dan ini lumayan lama saya bikin sih udah berapa tahun yang lalu berapa lama sih kalau bikin puisi berapa lama bikin puisi paling cepat berapa paling lama berapa paling cepat ya paling dua menit sih, Bun karena kenapa harus cepat karena biar imajinasinya itu nggak buyar, Bun jadi nggak pecah gitu jadi udah dapet ide paling lama langsung tulis paling lama bisa bisa berhari-hari, Bun jadi harus diungkep dulu, Bun di apa dibaca lagi dibaca lagi kira-kira pakai kosa kata yang mana karena butuh ini juga, Bun butuh apa sih redaksi juga kita lihat gitu diperhatikan juga kira-kira yang ini ngerti nggak ya ini ngerti nggak jadi saya menghitung banget gitu kira-kira secara rimat tipografi diksinya tuh diperhatikan banget gitu aku punya puisi nih, Bun langsung aja, Bun oke, silahkan ini puisinya judulnya bagaimana jujur, Bun saya tuh kalau bikin judul puisi nggak pernah bisa pasti aneh gitu nggak nyambung mulu gitu judulnya bagaimana puisinya gini bagaimana jika kita pura-pura bersama saja di suatu tempat di suatu masa aku akan memanggilmu Tuan Putri sedangkan kau berhak memanggilku apa saja tukang semir sepatu tukang oles mentega rotimu setiap hari ataupun seorang pembohong bagiku tak masalah asalkan kita tetap bersama di suatu tempat di suatu masa aku ada di belakangmu jangan takut akan terhempas dan tetaplah menatap ke depan juga jangan sekalipun merasa akan ditinggalkan walaupun kau berhak meninggalkanku sesuka hatimu di suatu tempat dan di suatu masa nantinya tak pernah merasa iba aku menikmati kepura-puraan ini nantinya menikmati kebersamaan walaupun ini hanya sebuah pura-pura walaupun rasa tak pernah ada bagaimana? setuju? kira-kira gitu Bun aduh kasihan banget itu tokoh di dalam puisinya begitu Bun boleh satu lagi gak Bun? aku lirik aku liriknya kesian banget oke ada satu lagi yang seru pendek ya Bun mau dibaca kan? pendek ya boleh pengen tahu ini baru-baru gak tahu berapa hari yang lalu aku ingin singgah belum ada judulnya ya Bun saya juga belum menemukan judulnya apa oh baru bikin ya premier dong aku ingin singgah agar dapat membantumu dalam menata kata dan cahaya yang masuk lewat pintu dan kaca jendela jika musim dan sunyi berganti ku rajutkan cerita tentang seorang pria yang tidak pernah luput menangkap senyummu yang selalu susut ketika tak sengaja bertatap temu itu Bun kira-kira aku pendek-pendek mulu sekarang kasihan banget itu tokohnya Watif makasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya makasih juga Bun makasih kelihatannya dalam ya Watif makasih terus menulis dan terus ditekuni menulisnya sekarang sudah berapa buku Watif dua atau tiga baru tapi antolo eh dua ya Bun dua ya ya udah dua yang itu satu ya gitu Bun ya insya Allah nanti Watif apa namanya bisa menjadi penyair yang yang disegani dan terima kasih sekali lagi Watif walaupun tadi puisinya kasihan banget tapi merasa langsung kayak ketusuk gitu ya ya makasih juga ya terima kasih Watif ya sampai ketemu salam buat keluarga salam salam oke Made boleh cerita proses kreatif gak dalam membuat puisi dalam menulis puisi oh iya proses kreatif saya terus bilang gini loh Mbak Hewi saya penulis yang sama sekali gak produktif loh musiman gak apa-apa justru justru diantara yang produktif mesti ada yang gak produktif tapi pas sekali lempar karyanya langsung dahsyat gitu kan iya saya nulisnya musiman dalam artian sebulan belum tentu ada satu puisi baru tapi giliran kalau misalnya lagi in lagi momen politiknya ketemu bisa berturut-turut gak selesai tapi itu langka sekali akhir-akhirnya sangat langka tapi saya punya kebiasaan yang mungkin juga dilakukan oleh penyair yang lain bahwa meskipun tidak menulis puisi utuh biasanya saya membuat satu sketsa puisi jadi ada frase yang menurut saya berkesan itu pasti saya catat terus kemudian saya simpan saya tidak akan olah itu menjadi sajak yang betul-betul jadi tapi kemudian biasanya ini sering-sering saya alami kemudian ada momen-momen baru yang memungkinkan saya untuk menyertakan sketsa-sketsa puisi itu menjadi satu puisi jadi kayak puzzle gitu Mbak Happy kayak mozaik gitu ya kayak mozaik gitu kita mau oh ini ternyata kesini ini ternyata kesini macam-macam itu jadi saya kira cara untuk membuat sketsa puisi itu penting ya jadi kita tidak usah tidak usah berpetensi harus jadi harus jadi harus jadi mungkin memang kehendak puisnya tidak ingin jadi seperti niat awalnya mungkin ada niat yang selanjutnya dan itu sketsa puisi itu sangat membantu jadi aku punya kehendak kamu punya kehendak puisi punya kehendak ya betul betul sekali contoh yang sebenarnya gini suatu kali saya kan main ke kebun raya Bogor ya itu waktu kebun raya belum ditutup jadi saya suka main ke sana terus main ke satu taman anggreknya nah main ke sana kemudian saya mendapat satu frase yang menurut saya bagus kali tubuhmu adalah kelopak bunga yang menaung hidup pada inang mati kalau istilah biologi itu kan tanaman efipid jadi anggrek sesuatu yang hidup tapi menaung pada inang mati nah frase itu kemudian saya coba paksakan pernah untuk menjadi satu puisi utuh tapi hasilnya acak adut betul-betul itu acak adut tapi sudah jadi puisinya tapi sudah jadi puisi atau belum masih disimpan frasanya sudah jadi tapi dengan momen yang jauh berbeda dengan peristiwa yang jauh berbeda tapi frasa itu saya sertakan itu salah satu contoh sederhana artinya sketchup puisi ini bisa bermula dari apa yang kita jumpai hari ini sekaligus juga apa yang kita alami jauh-jauh hari sebelumnya seperti kenangan lah seperti ingatan atau hal-hal yang sebenarnya tampak sederhana tapi karena dia begitu terhayat dengan diri kita jadi dia menjadi satu modal sketchup puisi yang menarik oke Mada itu backgroundnya apa ya latar belakang backgroundnya Mada astra bukan bukan saya malah antropologi antropologi ya antropologi terakhir sosiologi ya oke nah tadi kepada setiap orang tadi kepada Faisal Syahreza kepada Watip saya menanyakan puisi yang bagus itu seperti apa kalau menurut Mada sendiri puisi yang bagus seperti apa ya aku setuju dengan apa yang Mbak Helvi sempat singgung secara sekilas ya bahwa puisi yang baik adalah yang bisa memberikan lapis demi lapis makna ya jadi ketika dibaca pada hari ini ternyata dia menghasilkan satu makna yang mungkin A makna pertama tapi giliran berikutnya seiring dengan pertumbuhan kita pengetahuan kita pengalaman kita dan pertemuan dengan banyak bacaan dengan orang-orang makna itu menjadi tumbuh gitu Mbak Helvi nah saya menemukan saya menemukan itu kalau misalnya baca puisi Asitor kalau puisi Amir Hamsah nah itu makna yang mereka tulis apa puisi yang mereka tulis yang saya baca kali pertama ketika saya masih muda dulu dengan saya baca sekarang itu berbeda Mbak Helvi saya kira itu sesuatu yang bagus sesuatu yang membuat kita selalu terpesona dengan keindahan frase kalimat puisi semacam jadi seiring usia kita kemudian bacaan kita barangkali wawasan kita kemudian lapis makna puisi itu pada akhirnya bisa kita tempuh begitu ya kalau menurut Mada bagaimana sih cara tadi Mada menemukan diksi rangkaian kata ketika sedang berjalan ke Rabu Sangre nah kira-kira hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita bisa dipenuhi oleh diksi-diksi yang luar biasa atau kita bisa menangkap diksi itu dengan lebih baik apa yang harus kita lakukan oh ya saya kira pertama adalah kita sedapat mungkin menautkan diri kita dengan apa yang terjadi pada waktu itu ya saya kira misalnya pengalaman ketika saya masih tinggal dulu di Jakarta di sekitar Ben Hill Mbak Helvi kan daerah itu betul-betul daerah yang real ya waduh itu saya gak terluka kalau tinggal di situ satu momen saya sering langganan ojek tapi belum ada gojek waktu itu maaf nyebut merek sedikit tapi mesti ojek langganan pengalaman ketika naik ojek terus menyaksikan begitu banyak ya kenyataan di sekeliling kita gitu itu ditangkap saja kalau dia gak jadi pusing gak masalah jadi saya sering begitu kalau saya pergi ke suatu tempat yang baru saya pasti menangkap suasana saya melihat siapa yang ada di situ terus apa yang mereka lakukan terus kemudian sehingga menjadi satu cerita tapi ceritanya masih berupa sketch saya bukan cerita utung saya pernah ke rumahnya Mbak Nana Rizki ini juga di Tegalu ada satu puisi juga untuk tempatnya dia jadi jalan-jalan itu salah satu cara juga ya untuk bisa mendapatkan suasana untuk menulis puisi dan juga diksi barangkali berkelebatan di sana ya berkelebatan ya dan saya kira untuk mendapat diksi yang baik ya memang butuh terus banyak membaca sih Mbak Helfi bagaimana para penyair membentuk kosa katanya sendiri dan dari situ kita bisa mengolah untuk kreativitas kita ada gak puisi yang hari ini mau dibacakan yang mungkin pernah menang lomba atau ada sesuatu yang kamu sangat suka ya saya mungkin baca yang tadi yang soal anggra itu ya boleh-boleh tadinya hanya seputar tentang tanaman kemudian saya ubah dengan hal yang sedikit berbeda jadi saya suatu kali tahun lalu menjemuk seorang kawan yang ayahnya sedang menunggu tindakan medik jadi saya ikut juga menunggui beliau dan sekelebat puisi ini muncul dan terasa tentang anggrek yang setahun lalu saya buat sketsanya hadir dalam puisi yang ini mudah-mudahan bagus judulnya menunggui ayah tubuh yang rapuh siapakah yang berbaring ingin sandarkan jiwa di sisimu kau bagi kelam mimpi misah di tiap lipatan sendi tanda di wajah bulan separuh dia cermin diri itu memantulkan bayangmu dan karam bersama dekapan hampa tak jemuh kalian ulangi mengandaikan diri berbagi kekasih yang sama mencuri dan menyelitkannya sebagai milik masing-masing acuh akan ayunan tangan waktu yang membelai tilam kelambu tanpa pelukan bunda ketika demam melanda bagaimana dapat redakan batuk tengah malam yang berlarian bersusulan seperti sekumpulan rusa dalam merimba cemas sembunyi dari intayan musim badai napas tersengal di selas semak duri suaramu sendiri tubuhmu kelopak bunga yang menau hidup pada inang mat sementara dunia mahal luas dan manusia bagi rumput liar dan berbiak tumbuh dan merabu jadi tidak disangka frase tentang anggrek itu justru dimenunggu ayah ini dapatnya di sini dapatnya justru di situ unpredictable banget menau hidup pada inang mati itu seperti menunggu maut sebenarnya dan itu ketika melihat beliau yang terbaring menanti tindakan medik saya langsung terenyuh kemudian ketika masuk kena juga antara tubuh jiwa terima kasih Mada boleh gak beri pesan kepada teman-teman yang baru-baru mau mulai menulis puisi menjajal jadi penyair kira-kira apa sih pesan Mada untuk mereka dan kalau boleh kasih tips tiga yang paling penting tiga yang paling penting dalam menulis puisi serta pesan buat mereka silahkan yang pertama barangkali gak usah jadi beban ya Mbak Helvi ya tulis puisi kalau misalnya ternyata puisi kita gak jadi itu it's okay gak masalah tunggu aja momennya pasti akan ketemu dimana puisi itu akan klik seperti puzzle yang saling menyempurnakan dan aku percaya kalau ekspresi yang kedua ini aku percaya ekspresi manusia itu gak hanya lewat puisi kita sering menemukan pengarang atau penyair yang juga pelukis yang juga dia penari yang juga dia produser kayak Mbak Helvi dan saya kira ekspresi-ekspresi macam itu tetap aja dilakukan dan kita punya banyak kemungkinan kreativitas dan jangan dibatasi dan yang ketiga ya menyambung seperti Watip tadi soal terbuka sama kritik karena itu sangat membantu proses kita jadi kita memang harus rendah hati supaya kita tambah terus ilmunya terima kasih Mada hari ini saya belajar banyak dari Mada dan kawan-kawan salam buat keluarga di rumah dan sukses terus untuk Mada ditunggu terus puisi-puisinya jangan lupa kawan-kawan follow instagramnya Mada at purnamarisa underscore at purnamarisa underscore terima kasih Mada sampai jungsan lagi ya selamat sore mungkin nyawanya lah nyawa dari puisinya aku masih ngumpulin beberapa nyawa kalau misalkan kayak dragon ball ngumpulin bola-bola naganya dulu biar-biar jadi mungkin jadi sesuatu yang aku banget gitu ini dari puisi bisa ke dragon ball juga ternyata ya mungkin pengibaratannya gitu lah Wan ini seperti yang tadi saya tanyakan juga ke yang lain puisi yang bagus itu menurut Awan seperti apa dan bagaimana cara menuliskannya kalau aku sih apa berpandangan kalau puisi yang bagus itu puisi yang jujur bun apa dalam artian sih itu emang benar-benar apa dari dia gitu dari apa dari hatinya gitu entah itu masalahnya tentang kehidupan gitu atau dari masalah pribadi dia sendiri yang penting dia jujur dulu dia gak ada yang ditutupi gak ada yang di apa ya istilahnya dikamuplasikan dari puisinya gitu tentang-entang puisi itu ya orang tahu gitu mungkin yang dianggap puisi awal-awalnya itu adalah yang sesuatu yang beng-bunga-bunga gitu tapi kalau dia gak jujur di sesuatu yang burunga-bunga itu aku rasa sih bukan jadi puisi yang baik gitu dalam artian untuk penyampaian pesan kepada si pembacanya sendiri gitu gitu sih jadi yang jujur pertama kali sih poin yang aku yang paling sampai sekarang aku apa apa ya dipegang gitu untuk menulis puisi ya pertama jujur sih setelah itu barulah pakai teknik-teknik yang lain gitu perlu gak sih teori-teori dan seberapa penting teori itu kamu kan kebetulan dapat jurusannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia jadi kamu dapat teori-teori mengenai sastra termasuk penulisan puisi sejauh mana kita membutuhkan teori dalam menulis puisi sejauh mana kalau aku sih ngeliatnya ya seperti yang bunda singgung tadi sih mengenai lapis makna karena kalaupun misalkan apa kita menuliskan gitu kayaknya perlu banget gitu ketika orang lain baca puisi kita si A gitu si A baca puisi kita oh dia punya makna seperti ini tapi ketika kita lempar dari apa ke si B gitu ternyata dia berpandangan lain walaupun mirip-mirip tapi ada pandangan lainnya oh ternyata ke si C beda lagi nah aku rasa sih itu itu juga perlu gitu untuk di satu satu sisi itu sangat penting juga untuk si penulis untuk mulai menulis puisinya kira-kira ada gak sih macam hal tersebut gitu satu lagi tema sih bun yang pasti tema kalau aku sih ngeliatnya karena sampai sekarang sih aku memang sih jujur bun yang aku lebih suka itu adalah tema-tema kota bun segala hal tentang kota karena ya namanya kita dari desa gitu ketika kita di kota kita dihadapkan sama hal-hal yang wah ternyata sangat berbeda jauh dengan apa yang aku alami di desa gitu akhirnya banyak banget ide-ide yang muncul dari kota tersebut ternyata tema itu jadi satu satu sisi juga yang sepertinya harus dipikirkan pertama kali untuk menuliskan puisi dan itu bisa jadi ciri khas juga sih ya misalnya ketika orang membicarakan Afrizal Malna kita tahu ciri khasnya Afrizal Malna segala perkakas bisa masuk ke rahim ibu nah iya itu dia barangkali tema salah satu yang bisa dijadikan ciri juga ya oke Wan iya Wan kalau Awan melihat sekarang semua orang kayaknya suka menulis puisi dari mulai mengumpulkan sketsa seperti yang dibilang Nyimade tadi di dalam caption-caption Instagram Twitter dan lain-lain begitu kalau menurut Awan ini fenomena apa Wan? fenomena apa kalau aku sih ngelihatnya mungkin apa ya mungkin ada efek domino kalau aku ngelihatnya orang sekarang lebih sering ngelihat HP dibanding interaksi dengan orang lain dibanding kita mengerjakan hal-hal lain apalagi kerja aja disuruh di rumah sekarang kan jadi orang kayaknya ketergantungan banget sama HP sampai akhirnya adalah inspirasi apa salahnya kalau nggak dituliskan mungkin itu sih Bun ngelihatnya dan kalau menurut Awan sendiri menulis puisi itu sebenarnya mudah apa sulit? ada dua sisi sih Bun kalau misalkan mudah dalam artian jujur tadi ya mudah Bun karena kan kita tinggal jujur aja gitu tapi tujuannya apa dulu gitu seperti yang Watif bilang gitu kan kita tujuannya untuk apa nih kita nulis puisi itu tujuannya untuk apa oleh karena itu itu yang mungkin akan akhirnya menjadi satu kesulitan gitu ketika tujuan kita mungkin mau menyampaikan kritik gitu oh ternyata yang kita kritik pun sama sekali nggak nggak membubris gitu itu lain lain hal sih sebenarnya tapi bisa jadi itu malah yang menyulitkan gitu apalagi kalau misalkan hal seperti yang Watif sampaikan tadi puisinya nggak nyampe gitu ke si pembaca itu juga akhirnya puisi tersebut oh malah jadi menyulitkan gitu seperti itu sih Bunda menurut Awan seberapa penting rima dalam puisi puisi itu kan sebenarnya pada hakikatnya bunyi dan kita membutuhkan rima menurut Awan bagaimana kiat menyiasati rima di dalam Awan menulis puisi ketika Awan menulis puisi bagi tipsnya iya kalau bener sih Bund kalau aku memang apa jujur sih puisi-puisi yang sampai sekarang aku anggap sebagai masterpiece punya aku gitu memperhatikan yang namanya rima sih Bund apa dari kata di tiap kalimat aja itu aku kadang suka mainkan rima gitu di dalam satu baris yang sama itu ada dua bunyi rima yang sama gitu itu sih jadi apa kadang aku suka mainin rima gitu untuk memperjelas bunyi sama satu lagi untuk lebih menguatkan maknanya si Bunda jadi penting banget sih rima seperti itu rima ya ya halo rima kamu penting ya rima ya walaupun rima nya tidak seperti ya walaupun tidak seperti masa lalu tidak seperti puisi-puisi lama atau puisi-puisi yang gak baru tetapi rima tetap menjadi salah satu poin penting di dalam penulisan puisi Wan boleh dong bacain puisi awan yang tadi banyak rimanya atau apa yang awan membacakan ya sharing ke teman-teman ada bun aku nyiapin emang yang ada rimanya bun oke ya tol dalam kota aku tak pernah melihat kaki mereka saat hari-hari kerja aku tak menjumpai rumah mereka di hari yang sama hanya ada jalan yang menjadi saksi bisu atas laju tubuh di waktu subuh kendaraan baginya adalah tubuh yang membuat mereka kian sejahtera kendaraan baginya adalah rumah tempat sarapan dan berbuka kendaraan baginya adalah tempat dari segala penat yang kian melekat dalam hatinya terpikir jalan pulang dalam pikirnya menanti sebuah petang seperti itu Bunda Awan Bunda punya pendapat nih ya untuk karir kedepannya Awan ya yang tadi gak ngomongin ini sekarang ngomongin ini Awan fokus ke soal tadi kan judulnya apa tol dalam kota ya Awan fokus ke persoalan-persoalan perkotaan itu dan spesifik menguatkan dini di sana Bunda rasa itu akan keren karena sejauh ini sih gak banyak ya belum ada sih yang spesifik benar-benar puisi-puisinya tentang kota Bunda jadi ingat waktu kamu masuk pertama kali semester 1 kamu masih ingat gak puisi kamu yang Bunda kasih nilai bagus ingat gak puisinya yang soal lampu merah iya bun masih ingat lampu merah masih bun coba dibaca ini puisi semester 1 tugas puisi ya dan Awan sudah sudah memberi hal-hal yang berbau kota coba Wan seperti apa Wan itu keren banget puisinya Wan padahal aku nulisnya karena aku nerobos lampu merah yang lain jangan nerobos lampu merah dulu untuk bisa menulis yang bagus ya judulnya sajak rambu-rambu ketika lampu berwarna hijau itu artinya cintaku padamu jalan terus ketika lampu berwarna kuning itu artinya aku harus hati-hati menjaga cintai tapi ketika lampu berwarna merah maaf aku tak berhenti aku malah menerobosnya karena cintaku padamu adalah huruf S yang dicoret itu bagus banget bunda seneng banget puisi itu kamu masuk semester 1 dan bunda langsung nandain kamu sebagai orang yang akan bunda kasih nilai A diapresiasi sastra ya kawan-kawan terima kasih banyak ya terima kasih banyak dan jangan kapok terus berkarya menurut Ika nih puisi yang bagus itu seperti apa sih dan bagaimana cara menuliskannya kalau menurut Ika sih bun ya kalau yang bagus itu yang yang tadi yang gimana ya menurut Ika itu puisi itu kan universal jadi satu puisi itu belum tentu satu puisi itu bisa aja kalau sudah sampai ke 10 orang itu 10 makna jadi menurut Ika itu itu kayak udah lapis-lapis gitu maknanya jadi terserah mereka lagi mau maknanya gimana kalau Cerpan kan ya itulah ceritanya itulah yang sampai di mereka tapi kalau udah puisi itu udah beda lagi nafsirnya gitu tapi kalau Cerpan juga sebagai Cerpan iya benar Cerpan juga punya lapis makna oh iya benar-benar benar-benar benar iya 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 menurut Ika jadi puisi yang baik itu adalah yang punya lapis makna iya terus yang intinya kita dengerin ada podcast itu gak apa-apa kita tuh gak perlu gimana ya Ika tuh sering loh denger baca beberapa puisi dan gak ngerti maknanya cuma suka apalagi kalau udah kalau udah baca puisi ada beberapa puisi yang Ika tuh harus baca kamus dulu misalnya arti ini ini apa terus tapi kesan pertama pas baca itu langsung bagus ya suka gitu jadi nanti dulu maknanya yang penting dapet dulu rasanya kena rasanya kena kemudian maknanya nanti dulu gitu ya ya kadang-kadang kami pun kadang-kadang kami Ika kadang-kadang Ika ngertiinnya pun pakai cara ngertiin seorang ya amatir ya misalnya artinya ya hujan ya hujan ternyata bagi penulisnya bukan hujan gitu lapis-lapis makna tadi iya ika kalau ika sendiri proses kreatif menulis puisinya bagaimana ini mbak nimada nanya bisa baca puisinya ika dimana nanti insyaallah mudah-mudahan tahun ini akan terbuka buku-bukuan puisi saya bareng-bareng sama Ika ya kepada pemahacahnya iya benar-benar kemudian Ika juga di sejumlah antologi ya sudah ada ya ada buku-puisi selain ini belum pun doain ya mau bikin di beberapa antologi bersama ya sudah ada dan banyak yang menjadi juara ya setahu saya ada beberapa yang juga menjaga insyaallah boleh lanjutkan proses kreatifnya proses kreatif itu justru pas pas kuliah ini bun gabung ke FLP soalnya waktu waktu SMA kalau SD sampai SMP itu Ika malah suka nah ada ayam bun halo kalau SD sampai SMA SMP itu suka komik bikin komik kami saya bikin komik 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 oke jadi bikin komik pas jadi pas SD sampai SMP itu bikin komik terus pas SMA itu gabung ke gelis itu grup nulis cuma gak aktif emang ya Allah disini kami berternak bun jadi gimana ya kalau SMA itu suka mulai ketemu mulai bosen sama komik jadi jadi mulai nulis dan nulis puisinya itu pun cuma sekali-sekali karena emang anak pelajar ya ketimbang nulis jadi kayak rasanya tuh kayak dikejir-kejir PR gitu kan jadi gak terlalu terus waktu kuliah itu akhirnya ikut puisi itu karena gabung FLP waktu itu FLP ada kalas tulis puisi jadi diajarin sama ibu Iryani Ertandi itu pembelinya Ir di Jambi habis itu ikut lomba dari dari kas puisi itu ikut lomba terus menang itu bunyang fam itu itu juga kaget abis itu alhamdulillah akhirnya mungkin tapi ngerasa kata-kata kata guru di di FLP si niat nulis puisi-nya salah tuh maksudnya tuh jangan karena ikut lomba terus nulis puisi gitu yaudah akhirnya diperbaiki perbaiki nilai niat jadi ya nulis puisi-nulis puisi gitu suka-suka aja gitu kamu tuh puisi-puisi kamu tuh keren kamu harus punya makasih sekarang antologi-antologi ikuti ikuti saja dulu kemudian lomba-lomba dimana ada lomba menulis puisi kamu ikut dan kamu masukkan puisi kamu di berbagai media agar kamu punya jam terbang ya sehingga orang lebih kenal dengan puisi kamu sayang kamu bagus puisinya tapi belum banyak orang yang tahu tapi ini nanti terkait dengan jam terbang insyaallah nanti kita panik ikat ikat boleh gak saya dan teman-teman mendengarkan salah satu puisinya ikat oke bun ini ini kelihatan gak wajah ikat enggak ya bun enggak coba oke berarti bisa letakin hp dulu ya bun ini puisinya puisinya tentang ini sebenarnya gak pernah menang lomba puisinya bun tapi ikat suka banget soalnya tentang rasulullah kalau yang menang lomba kan ada tuh gua sur itu biar teman-teman beli aja bukunya kalau yang ini tuh gua suruh itu keren banget keren banget alhamdulillah bun nah kalau yang ini tuh ini nih tentang rasulullah jadi beneran ditulis bukan karena lomba bukan karena niat apa-apa tapi emang ya untuk rasulullah aja gitu oke bismillah 13 judulnya 13 ya teman-teman 13 oke tiada perjamuan malam ini juga seniman yang sedia menggoreskan fas tentang sunyi perjumpaan nafas-nafas engah debu-debu remah tapi tanah bebatu ini tetaplah meja panjang langit berkelip ini adalah tanah lapang meski kami mesti mengendap-endap di tanah mekah mendaki terjal akabah musim ziarah ini kami duduk bertiga belas meski aku yakin kami tak benar-benar tiga belas malam kiam kelam rindu makin dendam jadi inikah lelaki itu belasan musim simpang siur di kota kami kini ia berada akrab bagai air perigi gurun meski darah di tubuhnya belum lagi kering tapi wajahnya indah bersuluh purnama atau memang aku salah memberi nama benda langit di atas sana jantungku berdesir-desir tentang apa yang membuatnya terusir dan tersingkir ia memandang kami begitu jauh ke kemah musuh melenguh ke tempat tiada kami taui juga ke sebuah masa yang mesti kami hadapi tolong seka resah di matanya barangkali ia terkenang petua warakah sehingga ku harap kelepak angin menerbangkan sehingga ku harap kelepak angin menerbangkan lelahnya meski tidak risalah di pundaknya usah kau berduka ini kami sedia mendengar segala tapi ia kian berbinar ku dengar ia malah berkata kemarilah dan aku gegas berdiri semakin rapat hingga tiada celah bagi angin mencuri dengar ketika aku menggapai telapaknya gelenyar hangat menguar dari dadaku menyebar sampai ke ujung-ujung kuku sungguh aku khawatir ini terlalu membakar dan melukainya meski dibalik cerlang wajahnya ia malah membagi teduh katanya kalian berbayat untuk tetap mendengar dan taat di waktu semangat maupun berat dalam keadaan lapang maupun sempit kemudian ia memandang kami lekat dan lekat lagi wahai ini musim semi tak terperi angin gurun gemuruh tak bertepi sungguh badai telah teredah hari ini tapi apakah rinduku yang paling nasib atau kau jua penyapih kasih paling sejati tiada perjamuan malam ini juga pengkhianat yang bersembunyi hanya pemeluk janji yang terberkati pemilik mimpi hidup bersamanya di suatu esok esoknya lagi sudah bun itu jadi sebenarnya itu kalau bacanya pelan-pelan dan pengayaran mungkin ya lebih bagus soalnya itu tuh aku suka banget bun soalnya itu tentang bayat akabah ketika itu udah pas tau lah ketika bayat ke akabah pertama Ika terima kasih sudah bergabung dan ke depan Bunda sih menunggu puisi-puisi Ika terutama tidak banyak penulis perempuan yang menulis dengan dengan kuat puisi-puisi dengan nada islami ya dengan nada islam kuat tapi bisa dimengerti oleh semua agama bisa dimikmati keinggahannya oleh semua agama jadi Bunda harap Ika mengambil porsi itu karena itu hampir tidak ada yang seperti itu yang kebanyakan penyair-penyair kita yang kuat belum melihat ke sana begitu oh iya bun ya itu juga iya iya makasih bun itu juga sebenarnya udah kayak dari dulu tuh pengen bikin puisi tentang ini tentang khusus siroh ini puisi tentang wah keren banget keren banget setiap adegan siroh kamu puisi dan jangan lupa perempuan-perempuan dalam sejarah islam harkat matabatnya untuk kamu puisikan itu luar biasa iya sih ya bun ya insyaallah bun doain aja ya bun terima kasih salam buat keluarga apa sih hal paling penting yang harus kita ketahui ketika kita ingin menulis puisi yang bagus kalau dari saya pribadi penguasaan tema bun dari pertama kalau boleh sedikit cerita waktu itu di buku puisi pertama kebetulan Kang Faisal itu memberikan endorsement testimoni dan teman-teman penyair lain juga ada disitu penguasaan tema kalau di buku pertama itu kan tentang narasi urban narasi perkotaan waktu itu memang saya begitu menginspirasi terhadap Pak Faisal Malna jadi bentuk-bentuk yang ada seperti itu lalu di buku kedua lebih kepada eksplorasi terhadap Tata Surya jadi kalau dari saya puisi yang menarik yang asik yang baik mungkin kalau dari saya penguasaan tema pertama lalu metafor kaya akan metafor tidak harus saya juga tapi proporsional metafor dalam puisinya dalam komposisinya proporsional dari bangunan fisik dan batinnya itu ada metafor yang jelas lalu dari situ yang ketiga yang pasti ketika menulis memang harus bahagia jadi tidak ada beban harus memang dalam kondisi siap kalau memang tidak siap tidak harus menulis bisa mencari inspirasi dengan membaca buku nonton film nonton teater dan sebagainya tapi kan kita mudah menulis puisi kalau kita jatuh cinta atau patah hati betul saya juga pernah mengalami itu betul tapi yang penting betul ketika kita nulis maksudnya Gale dibuat bahagia aja seperti itu apalagi saya awal mula ketika mendengar puisi bunda yang konser kesunyian itu jadi awal mula titik-titik balik untuk memulai mencoba menulis dari puisi konser kesunyian karena itu kan terjadi paradoks kan konser kan biasanya ramai disini kesunyian seperti itu kan adalah pertentangan yang sangat menarik dari struktur bangunan kuisinya jadi teman-teman yang baru gabung saya ini bahagia sekali karena tiga dari tamu istimewa saya yang saya undang ini adalah mahasiswa saya kalau dulu jadi mahasiswa saya mereka belajar ke saya sekarang mereka sudah jadi penyair saya belajar ke mereka juga jadi tidak ada orang yang menjadi guru selamanya jadi kita bisa saling belajar dengan siapapun jadi saya bangga banget bisa membawa mereka hari ini sebagai tamu untuk teman-teman semua Galeh boleh cerita gak proses kreatifnya Galeh kalau nulis puisi seperti apa proses kreatif kalau misalnya mengulas ke sebelumnya mungkin ketika mengenal puisi itu dari SMA saat itu karena ikut teater ikut eskul teater dan saat itu ada lomba puisi dan kebetulan ikut ikut lomba puisi waktu itu baca dan tulis awalnya hanya iseng saja bun hanya iseng karena ikut teater kan ibaratnya yaudah ikutlah berani gitu tapi ternyata menang nah itu seperti ya ada jalannya gitu ketika menang dan kebetulan masuk kuliah bertemu bunda gitu di kelas apresi sastra itu jadi terinspirasi menulis puisi gitu sebelum puisi kan memang saya suka menulis naskah drama karena di SMA teater gitu dan ketemu bunda jadi berani untuk menulis puisi gitu jadi awalnya seperti itu dari pengalaman pribadi naskah dramanya pernah menang juga loh tingkat nasional naskah dramanya pernah menang juga tingkat nasional berarti harus terus menulis drama juga ya terus jadi saat itu memang ada momen gitu bun ternyata juara atau prestasi apapun itu ternyata bisa jadi pemantik gitu pemantik untuk menulis ternyata gitu dari situ akhirnya mencoba menerbitkan buku puisi buku puisi pertama hingga seterusnya dan ketika itu saya mencoba membaca puisi-puisi lain penyair-penyair lain gitu saya mengenal Subagyo saya mengenal Mirwan Dewantut saya mengenal Gunawan Muhammad Afrizal dan lain-lain disitu saya belajar banyak bentuk estetika yang sangat menarik dari berbagai tema yang diangkat gitu dari Kang Faisal saya juga belajar tentang bentuk pengolahan waktu itu kan dia menulis Kang Hikaya Teman Kentang itu sangat menarik simbolisnya gitu dan seiring berjalan waktu saya bertemu dengan teman-teman penyair lainnya dan ketemu dengan Kam Ade juga pernah berkolaborasi dengan Kam Ade waktu itu jadi apa ya seperti mungkin membuka rezeki membuka kebermanfaatan buat yang lain saya juga bisa mengajarkan kepada murid-murid kepada teman-teman kepada yang lain dalam bentuk sharing seperti itu sih Gun Galeng ngajar di mana sekarang? di sekolah di Jakarta Barat di SMA di SMA di Jakarta Barat ya ya Galeng jadi kalau ditanya mengenai puisi yang bagus dari semua penyair Indonesia menurut Gale kita udah tau lah apa mata kiri Sutarji mata kanan Hairil Anwar seperti itu katakanlah seperti itu kemudian kita juga tau ada orang yang lain di era sesudahnya itu ada Rendra kemudian ada Malna gitu kesini ada Jokpin gitu bagaimana sih pencatatan Gale terhadap apa penulisan puisi di Indonesia bertolak dari nama-nama itu apakah banyak pengekor artinya orang-orang yang kemudian meniru-niru dan seperti mereka ataukah sudah muncul lagi nih generasi terbaru yang beda sama sekali dengan Jokopi Nurbo dengan Aan Mansur juga sudah beda seperti apa pengamatan Gale? kalau saya lihat dari fenomena digital ini pun banyak puisi yang lahir ternyata dari rahim visual jadi dari rahim visual dari bentuk-bentuk tipografi yang unik dari metrum yang unik dia menambahkan gambar ilustrasi mungkin karena memang generasi muda untuk generasi yang sekolah itu pemerkenalkan puisi dengan cara bermain dengan cara visual dulu itu tidak masalah karena kan bentuk puisi bisa di alih wahana bisa jadikan film dan lain-lain jadi saya melihat puisi sekarang sudah bergerak maju dan bertransformasi sudah bertransformasi berbagi bentuk ada berbagai platform bisa menampung bentuk-bentuk puisi hal yang menarik jadi memasyarakatkan puisi untuk hal umum untuk masyarakat awam jadi puisi tidak seperti menara gani yang tidak bisa disentuh jadi bisa kepada siapapun sebagai kalangan apapun bisa menyentuh puisi sebagai hiburan populer lainnya seperti misalnya film Netflix dan lain-lain jadi puisi sebagai entitas hiburan juga sebagai entitas pendidikan saya rasa seperti itu tapi itu bahaya gak buat puisi misalnya baru-baru ini kita lihat salah satu tagar di Twitter bahwa ada orang-orang yang mengatakan beberapa teman sastrawan mengatakan kita telah membunuh Sapardi misalnya dengan kondisi sekarang Sapardi ditarik sedemikian sehingga dia lepas dari cangkangnya sendiri dari kesapardiannya sendiri ini ngomong apa ini ngomong apa sih galek nangkapkan itu ya menurut galek seperti apa saya seneng sih galek tadi bilang banyak hal yang positif dan sebagainya dan kita bisa menyikapi ini tapi tanggapan yang seperti itu menurut galek seperti apa itu ada Ibu Ige Hazmin Ibu Grace terima kasih ya kalau menurut saya sebenarnya dari bentuk puisi sekarang apalagi misalnya penyair kawakan penyair senior yang berkolaborasi dengan penyair muda itu saya lihat bentuknya positif tapi tetap kita mungkin tulisannya Jepang Farjo dia mengklasifikan tiga bentuk sastra ada sastra masa sastra populer sastra avant-garde nah mungkin setiap itu ada posisinya masing-masing misalnya ketika penyair senior berkolaborasi dengan penyair muda itu saya lihat sebagai sastra masa sebagai sastra untuk memang di bentuk bentuk populer jadi ketika masuk ke ranah kritik sastra itu bisa tapi ya kajiannya mungkin dengan pisau yang lain misalnya seperti itu jadi ada juga sastra avant-garde yang benar-benar dengan bentuk eksperimen jadi semua saya rata ada porsinya masing-masing ketika kita mau mencari posisi sastra yang populer itu tidak masalah tapi kalau misalnya mau mencari sastra yang benar-benar kontemporer ataupun yang lebih dalam perkembangan zaman yang lebih dalam dari bentuk pengungkapan dan lain-lain ya itu juga tersedia saya rasa sih itu perlu di ekosistem sastra itu sendiri jadi memang perlu wise ya perlu bijak untuk melihat ini semua kalau sebagai akademisi saya pribadi sih melihat memang selalu ada koridor ada sastra populer ada sastra yang lebih serius ada sastra avant-garde dan itu ada koridornya sendiri-sendiri jadi jangan membandingkan misalnya lupusnya karya Hilman dengan oleh engkanya budidharma karena koridornya sudah beda misalnya begitu ya dan di puisi juga seperti itu jadi gak usah marah-marah ada artis nerbitin buku puisi lebih dikenal penyair-penyair yang lain yang lebih serius yuk cari cara juga supaya sastra ini lebih memasyarakat iya oke galen jadi kalau secara sederhana tips and trick tips dan trick menulis puisi yang bagus itu seperti apa tiga saja kalau dari saya pertama itu pasti tema sih bun karena saya mengutamakan isi kalau dari puisi bun ya jadi apa sih yang mau diungkapkan di puisi tersebut gitu jadi misalnya membahas tentang sains membahas tentang sejarah gitu jadi kalau yang namanya cinta dalam puisi pasti ada tapi mungkin itu lapisan bukan permukaan utama gitu mungkin permukaan tengahnya gitu tapi kalau misalnya memang mau puisi yang bagus kalau menurut saya itu memang tema yang diangkat mau apa gitu kita mau bicara tentang apa gitu karena kan isu-isu terkini pun ada isu-isu sastra pun ada jadi lebih banyak membaca sejarah dalam arti penyair-penyair lampau yang ternyata memang sangat luar biasa itu perlu digali lagi gitu jadi banyak baca puisi banyak baca banyak baca banyak baca banyak ulasan-ulasan buku puisi ataupun kritik sastra itu pun sangat membantu dari kritik sastra yang ada kita tahu oh bentuk puisi ini ternyata seperti ini perlu diubah seperti apa dan lainnya lalu yang tadi yang kedua metafora metafora diksi ya pemilihan diksi ya dengan menggunakan metafor yang cukup banyak yang ketiga yang ketiga tadi sih memang harus riset sih harus riset pun kalau saya pribadi riset dan bahagia sih bun jadi jangan jadi beban ketika riset ya memang jadi minat sendiri gitu jangan karena tuntutan pasar atau tuntutan apapun itu kita jadi terperangkap gitu tapi itu kan kembali ke kredo penulis penulis punya referensi masing-masing kita tidak bisa menghakimi gitu 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 sih bun kita kalau dengerin galeh saya berharap nanti galeh ke depan ini jadi salah satu kritikus sastra kita yang terkemuka ya insyaallah ya galeh ya bunda dukung bunda belakang makin banyak dukung makin banyak berkarya galeh silahkan deh sekarang galeh baca puisi karya galeh dong buat kita semua ya boleh bu asteroid dari namamu kugali nokta hitam tak bertuan demi gugurnya noda bebatuan dan partikel angkasa menuju lubang semestamu galaksi ialah kanpas kosong dengan tinta cat di sampingnya maka kukrat pintanya dengan acak tumpah dan jadilah laut seperti sirup dan darat dari telur dadar aku ingin seperti sirup di laut hadir dari kempuran aksesoris langit yang membasuh wajah di bukit-bukit dimana bumi berpijak disitu atau membeliat debu menyapa matamu menyambut lupisan antareksa tiada habisnya partikel menunggangimu dari lanskap terdalam jutaan cahaya mencarimu dengan kidung sabaran dengan debar gelegar semenjak lapar adalah keping yang tak boleh hilang maka riwayatku tak usai-usai karenanya kanpas kosong ku cari lagi dan aku bebas menggambarnya maka begini jadinya asteroid dari namamu menari-nari di belantara logam ditambang kelop batu ku ceburkan diri ke dalam kolam diantara mutatuli serta merkuri kita pun tahu sabuk yang dicintai ialah batu yang diwaspadai ya bun yeee keren banget makasih galet kita harus menutup perjumpaan kita terima kasih ada pesan buat teman-teman supaya makin giat menulis puisi pesan untuk teman-teman menghargai setiap karya sastra yang terbit dalam arti jangan pernah membeli buku bajakan membelinya kalau ada buku puisi membelinya lalu mengulasnya lalu banyak membaca karya teman-teman yang memang untuk bentuk apresiasi dan juga bisa memberikan kritik dari buku tersebut dan juga Terima kasih.